Pertama, kita mengucapkan terima kasih kepada beberapa lembaga survei yang sudah merilis tentang kemenangan Helmimian pada Pilkada tahun 2024. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, apapun agama sukunya, profesinya, kami mengucapkan terima kasih. Dan setelah Pilkada selesai, tidak ada lagi 01-02 yang ada adalah satu masyarakat provinsi Bungkulu melebur menjadi satu apapun agama provinsi sukunya untuk kita bantu rakyat membangun provinsi ini. Nah kemudian Helmimian belum menyatakan kemenangan karena Helmimian paham tentang aturan biarkah nanti KPU dalam plenonya yang menentukan. Ketika plenonya KPU sudah menetapkannya itu, maka secara hukum kita, maka baru kita bisa mengatakan Helmimian telah mendapatkan kepercayaan penuh masyarakat untuk bantu rakyat lima tahun ke depan. Selama belum ada plenonya KPU, maka Helmimian belum bisa untuk menyatakan kemenangan mendapatkan mandat dari masyarakat provinsi Bungkulu. Mungkin di bawah grassroots mungkin masih ada Ria-Ria 01-02. Sebenarnya situasi terkini antara Bang Helmi dengan 02 itu sudah seperti apa sih? Baik, kita tidak ada persoalan. Saya sering kontak-kontakan dan insya Allah juga dalam waktu dekat saya akan berjumpa dengan Pak Sumardi, Ketua DPRD Provinsi dan juga sebagai Ketua Tim dari 02. Dan beliau juga adalah saudara saya, sahabat. Saya sudah puluhan tahun bersama-sama. Ibu Meri juga bukan orang lain begitu. Pak Rohidin juga begitu. Dan biasa saja kalau kemarin selama beberapa lama kampanye dan segala macamnya mungkin ada kata-kata, sikap perbuatan, baik kandidat tim, keluarga, mungkin ada hal-hal yang tidak perlu tersampaikan dan kemudian tersampaikan. Saya pikir itulah dinamika pilkada. Setelah kemudian nanti plenonya KPU menetapkan, saya pikir tidak ada alasan lagi kita tidak bisa berganda dengan tangan, tidak saling mendoakan yang baik. Kita bisa lihat ketika perdebatan sudah selesai di KPU, misalnya ketika itu kita berjabatan tangan, kita bersalaman, dan kemudian kita bersendagurau. Tapi ketika forum berdebat, kemudian saling serang, kemudian itu kan saling mengadu program, saya pikir jangan di mana itu menjadi permusuhan, tidak. Itu sesungguhnya dalam rangka untuk mengaya program-program yang terbaik yang nanti kemudian masyarakat bisa pahami dan pada waktunya masyarakat akan bertanya dengan program-program yang sudah disampaikan melalui debat, kira-kira gitu. Pesan untuk para pendukung 01, bagaimana merespon soal keunggulan ini agar tidak terjadi perpecahan lagi? Yang pertama saya mengajak kepada seluruh 01, baik partai koalisi, tim, relawan, dan juga masyarakat yang memberikan dukungan, pilkada sudah selesai, sudah saatnya kita bergandingan tangan sebagai saudara, saudara dalam satu rumah besar Provinsi Bungkulu, jadi jangan sampai kemudian perpecahan ini kemudian membuat kita menjadi tidak bisa bersaudara. Perpecahan yang saya maksud adalah adanya tim 02, tim 01, kalau itu dianggap perpecahan maka ketika sudah pilkada pencoblasan selesai, tidak ada lagi 02, 01, yang ada adalah warga Provinsi Bungkulu yang bersatu untuk bantu rakyat mendapatkan hak-haknya.